hai 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 baik saya akan mulai dengan kanker kolorektal izinkan share screen nah oke jelas ya kanker kolorektal atau CRC dimana merupakan keganasan ketiga terbanyak dunia dengan angka survival 5 tahun 62,1 persen artinya angka survival 5 tahun itu dia kemampuan hidup ya kemampuan hidup pasien-pasien dengan kanker kolorektal itu adalah 62,1 persen ini tergantung dari stadiumnya stadium 1 stadium 2 23,24 oleh karena stadium semakin tinggi maka akan semakin kecil kemampuan bertahan lima tahunnya risiko mulai meningkat setelah umur 40 tahun dan meningkat tajam pada umur 50-55 tahun data di rumah saya karyadi sekarang itu terdapat pada tahun satu tahun aja 209 tuh 137 pasien dan tahun 200 2010 160 pasien data yang lama ya Hai di Sarjito Jogja Hai tahun 2006 sampai 2010 Hai lebih banyak di Semarang ya karena ini empat tahun seneng gede cuma setahun Hai ya ini adalah data lama yang saya yang waktu itu memang ada pendataan di seluruh Indonesia dan di Semarang gambarnya seperti ini 80 persen adalah 80 pasien itu laki-laki atau 58 persen sedangkan yang perempuan 42 persen Hai hari tahun 2010 sama 58 persen dan 42 persen hai 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 ini tadi Hai jumlah Hai 2 Sarjito kebalik kayak yang perempuan pap 58 persen koma-lima yang laki-laki 41 koma-lima Hai hanya pembanding aja biar sama-sama di Jawa Tengah dan DIY etiologi antraksetrafa terlingkungan dan foto genetik terdapat tiga kelompok kanker kolorektal yaitu ini diturunkan sekitar 10 persen dengan mutasi jumlahan dan kemudian familial itu 20 persen Hai mudian terjadi pada usia muda dan sporadik 70 persen Hai model utama perjalanan kanker kolorektal adalah loss of hitrozygocity gimana terjadi mutasi 10 mutasi tumor gen supresor yang pada gen APC DCC P53 dan aktifasi onkogen kiras contohnya polip adenoma menjadi CA yang kemarin saya jelaskan ya hati-hati kalau ada adenoma maka dilakukan surveillance ada satu tahun ada yang tiga tahun lima tahun 80 persen ini ya penyebabnya modern replication error Anda kesalahan replikasi mutasi gen itu HMS H2 dan lain-lain contoh HNPCC setelah 20 persen kejadian ini ini sebagian besar dan tetanah loss of hitrozygocity nah bagaimana mendeteksi dini kanker kolorektal ini yang pertama bila dikasih populasi lebih dari 40 tahun kemudian populasi dengan tingkat risiko tinggi nanti kita tahu apa apa itu tingkat risiko tinggi kemudian ada kolitis ulcerativa atau kolisis kurang dari 10 tahun jadi penderita menderita atau didiagnosis kondisis atau kolitis ulceravita ulcerativa kurang dari 10 tahun kemudian pernah dilakukan polipektomi pada adenokarsinoma kanker kolorektal ini video dengan riwayat keluarga kanker kolorektal metodenya bagaimana bisa dilakukan dengan cara tes darah sama pada VSS dan kronoskopi nah bagaimana perbandingan biayanya perbandingan biayanya ini tentunya kronoskopi yang paling mahal kemudian simodoskopi habis sama dengan beraminema kemudian tadi pemerintahan VSS fecal occulti blood itu lebih murah nah ini tadi dikatakan termasuk tingkat risiko yang bagaimana perbandingan tersebut ini bisa melihat dengan kriteria Amsterdam gimana kriteria Amsterdam yang risiko tinggi itu meliputi bila ada tiga keluarga terkena KKR ya atau dua KKR dan satu CA indometrial kalau ada CA indometrial kemudian ada dua keluarga yang ilang satu keluarga KKR di bawah 50 tahun atau karier HNPCC sedangkan termasuk risiko keluarga yang sedang tiba ada satu anggota silsila pertama terkena KKR kurang dari 45 tahun misalnya ibu ya kan saudara itu terkena maka itu termasuk risiko sedang atau dua atau tiga silsila pertama KKR ya terkena CA indometrial kurang dari 50 tahun rendah tidak memiliki kriteria di atas diagnosis dan penanganan diagnosis ini semua hampir semua pasien itu harus selalu di anamnesis pembelian fisik dan penunjang penanganannya bisa operasi kemoterapi atau radiasi nah anamnesis ini perlu diketahui jalan-jalan nya apa ya yang sering muncul itu apa nanti ada itu apa datanya ada perubahan pola BAB dalam bentuk konstipasi atau diare orang merasa kok diare sering diare kita harus mulai curiga atau kombinasi keduanya disini ada darah dan lendir morning diare spurious diare ya jadi itu perlu kita perhatikan kolik usus nyeri hilang timbul sakit di daerah rectum atau kanalis analis penurunan tingkat kesalahan secara umum anemia penurunan badan ya badannya kok sekarang kurus gitu ya Hai ini nggak ada yang muncul nih wajahnya Hai selesai ngomong sama siapa Hai dimatiin videonya sama anak-anak ampun deh tidur ampun gurunya ngomong dia tidur oke deh sakit daerah rectum analis penurunan tingkat kesehatan kelihatan cara umum penurunan berat badan keluhan-keluhan akibat infiltrasi ke ori-or sekitar rectum ya titis berikutnya vaginalis menerima penyakit daulur ya penyakit warga rio penyakit ekonomi Gitu dong muncul dong wajahnya Oke lanjutnya nah ini loh ini penting nih apa yang sering muncul keluhan apa, ini penting buat kalian, ternyata 96 96 pasien pada data itu atau 26% itu bleeding lower GI bleeding hematosisia atau berak-berak lendir darah itu 26% kemudian perubahan kebiasaan ke belakang itu 17% dan nyeri 14,2% 3 keluhan ini perlu kalian ingat-ingat jadi kalau dia ada bleeding perubahan pola pencernaannya nyeri disamping yang lain ada masa lebih 3 yang berhasil lanjut pemberian fisik kalian lihat anemia apa enggak sekibalah pada kolon sigmoid cepatomegali sistem dari jesed nodule adanya asites kalau ini menampak kita bisa menilai mengenai kita harus cari kenapa dia ada asites jangan-jangan ada tumor di dalam colok dubur jangan lupa jangan melupakan colok dubur terutama kalau ditemukan darah segar campur rendir bisa dilihat apakah dia bentuknya ulceratif polipoid anular diffuse infiltrate colloid kemudian karakteristis umumnya jadi durasi tepi yang menonjol darah pada sarung tangan rapuh ya oke colok dubur penilaian yang pertama ini sering kita tekankan pada para koas kalau colok dubur itu apa dulu lokasi dan ekstensi lesif ada di negeri masanya itu seperti apa kemudian dia terfiksir atau tidak benjol-benjol atau tidak jarak dari distis taltumat terhadap analford karena itu akan menentukan operasinya apa mobilitas tumor termasuk penilaian diterima sekitar rectum bila perlu diikuti namanya colok vagina kalau memang diperlukan ya pemerintahan penunjangnya kolonoskopi ya biopsi dracid sepalu mastologi prabedah polip kolon sikronus tumor apakah ada tumor di tempat yang lain yang sama mikronus tumor pilihan kedua adalah proktosikmoidoskopi dilihat foto kolon dengan kontras ganda kalau memang tidak ada kolonskopi maka bisa direkkan barium enema nah ini gambaran kolonskopinya ya dengan gambaran seperti ini kita bisa melihat bentuknya berbenjol-benjol seperti bunga kol mudara puber darah ya fix atau tidak atau masih bisa digerakkan berapa jaraknya dari analog kita bisa melihat disini nah ini kolon in loop ini didapatkan didapatkan core apple appearance ya ini khas nih jadi ini terisi tapi ini nya kosong seperti apple digigit ini lengkap tinggal tengahnya nah distribusi kkr di karyadi data tahun 2010 mengatakan bahwa yang terbanyak itu 60% di rektum ya kemudian di sigmoid kemudian di sekem atau sending kolon kemudian di daru turun di desa dan jarak 5,8% di transversum jadi yang paling banyak itu di rektum penanganan nah ini tentunya tergantung dari letaknya tergantung dari stadiumnya tergantung dari resectabilitas resitibilitasnya bisa atau tidak dilakukan operasi ya right colectomy left colectomy serentotomy itu semuanya macem-macem dan paling banyak dalam miles prosedur ya miles prosedur itu bila jarak jaraknya kurang dari 4 atau 4 cm dari underforce ya surveillance history dan fiscal sms yang penting disini ada marker CEA setiap 3 sampai 6 bulan sampai 2 tahun setiap 6 bulan sampai 5 tahun dilihat nih CEA-nya meningkat atau tidak untuk melihat apa kemungkinan dia recurrent atau tidak chest extreme US abdominal positivity high risk for recurrent elevated CEA ada peningkatan CEA maka kita harus cek juga abdominalnya saya punya pasien baru setengah tahun ternyata sudah ada nodul-nodul di hati kemudian colonoscopy every one year satu tahun sekali 3-6 bulan jika sebelumnya tidak didapatkan artinya apa bila dia dioperasi sebelum operasi itu belum pernah di colonoscopy maka 3-6 bulan setelah operasi itu dilakukan colonoscopy untuk melihat pertama rekaransi yang ada pada sambungannya yang kedua apakah ada tumor di tempat lain lebih dari 3 bulan demikian ya kalau rektal cancer ada pertanyaan subscribe stop share silahkan kalau ada pertanyaan biar enak Karen tanya enak Karen kamu kan shift nya belum ada kalau enggak ada saya tanya kita pilih pilih dulu nah Rendra keluhan apa yang paling banyak di Karyadi sebutkan tiga ya dokter tadi ada perdanaan pada saluran cerna dokter dua lagi Nida apa Nida bisa nambahin baik izin menambahkan dokter selain yang disebutkan Narendra tadi ada perdarahan kemudian ada nyari dokter dan juga ada perubahan dari bowel habitnya dokter urutannya 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 paling banyak itu bleeding atau perdarahan kemudian diikuti dengan perubahan bowel habit dan yang terakhir ada nyeri dokter oke sekarang saya tanya yang lain ya Agnes Yohana semua aku ngawur aja yang kelihatan siapa kemudian penunjang apa yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis penunjangnya apa aja yang bisa dilakukan untuk melihat gak denger suaranya Yohan apakah sekarang sudah terdengar dokter sudah baik setahun saya bisa dilakukan untuk radiologinya dokter seperti ex-foto abdomen dokter dan juga bisa dengan colonoscopy dokter ex-foto abdomen itu apa colonoscopy setuju ex-foto abdomen nya apa yang jelasnya polos atau apa mungkin polos colon in loop atau barium NMA itu menggantinya kalau gak ada colonoscopy ya colon in loop nah untuk stagingnya Siti Pradita Ponda untuk mengetahui metastasis metastasisnya kemana coba bisa ke hepar bisa juga ke paru-paru itu dengan apa kalau ke paru-paru masih masih mute iya dokter bagaimana dokter ya kalau ke paru-paru dengan apa mute lagi iya dokter kalau paru-paru kalau paru-paru bisa dengan radiologi dokter apa radiologinya apa foto femur ex-foto torax kalau ke hati dengan cara apa kalau ke hati kalau ke hati kalau ke hati itu bisa dengan kalau ke hati itu bisa dengan mungkin istopatologi dokter caranya gimana bisa istopatologi dengan OSG bisa CT scan bisa kan belum di operasi baru staging aja karena penjalaran dari karsinoma klorektal itu bisa melalui pembuluh darah bisa hematogen bisa juga limfadenopati limfogen bisa juga perkuntinitatum ya langsung persinggolan persentuhan ya ini Kumar kamu setiapnya Kumar Karen enggak enggak ada yang enggak ada yang online cuma enam orang jadi lain kali kalau video itu online bergurunya tidak ngomong sendiri ya ya kalau cuma tulisan nama aja kan tercuma wajahnya kelihatan ya oke baik saya kira itu dulu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih Terima kasih.